Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya para sahabat kambing dan para sahabat deba yang saya cintai dan saya hormati ya guys bersama lagi dengan channel Hari Family 12 hari ini kita berada di Pasar Mojo Kediri kita sudah agak beberapa hari tidak review karena ada kepentingan dan ada keperluan keluarga ya otomatis kita tidak review di Pasar Mojo hari ini kita lagi review guys ya guys pasarnya hari ini sudah nampak rame tapi pembeli-pembeli agak sepi agak sepi guys banyak yang lagi duduk-duduk santai-santai tapi pembelinya tidak ada sepi sepi banget hari ini otomatis harga kambing sedikit turun ya guys seperti kita biasanya sebelum kita lihat-lihat jenis-jenis maupun harga-harganya terlebih dahulu saya doakan semoga Allah SWT selalu melancarkan rezeki kita semua dan selalu memberikan kesehatan kita semua guys dan selalu dipermudah dalam urusan-urusannya amin amin ya guys mari kita lihat-lihat jenis-jenis harga-harga maupun tinggi-tinggi badannya seperti di depan saya ini ya guys ada babon jenis Jawa Randu ya babon ini TB kurang lebih sekitaran 6, 5, 7, 7 bulan enggak ada ini kurang lebih 70 guys kalau cempe-nya cempe-nya cempe-wito ini betina umur sekitaran 4 bulan nah ini betina jenis-jenis Jawa Randu biasa ini harga murah guys harga borongan 1.550.000 yang ini cempe-nya yang ini indukannya indukannya masih laktasi 2 guys nah ini cempe-nya jadi harga hari ini sedikit cenderung agak turun anaknya bagus padahal anaknya bersekitaran 4 bulan indukannya sekitaran laktasi 2 nah jenis-jenis Jawa Randu hari ini orang jerapangan-jerapangan banyak guys nah ini yang ini indukan indukan juga agak besar sedikit TB sekitaran kurang lebih 7 bulan sentimeter anaknya satu guys anaknya juga betina anaknya betina ini nah ini indukannya ini ini pemiliknya Pak Sukirno harga 1.850.000 anaknya ini nah ini anaknya jadi babon babonnya laktasi 2 indukannya cempe-nya ini cempe-betina umur sekitaran kurang lebih 4 bulan juga harga 1.800.000 tadi ditawar 1.600.000 tidak dikasih guys harga hari ini agak turun harga kambing karena apa padunya musim berjok-jok tanam banyak yang menanam padi menanam jagung untuk bertani guys jadi otomatis uangnya dibuat bertani dulu setelah nanti setelah panen insya Allah juga dibelikan kambing-kambing maupun domba-domba 1.850.000 dapat babon bawa anak petina ada juga jeboko jantan jenis jawa randu juga yang ini ini tapi agak minus kakinya yang belakang redoh ik nah ini jantan jenisnya jenis jawa randu kakinya minus nah ini tadi harga murah minta 1.000.000 ditawar 700 eh ditawar 800 belum dikasih yang seperti ini ini cacat ini jenis jawa randu ada juga jenisnya jenis jawa randu juga jantan nah ini miliknya mbak not miliknya pak not yang diberikan ini pemiliknya ini jenis jawa randu tb sekitaran kurang lebih 65 cm 65 cm jenisnya jenis jawa randu panor minta 1.500.000 tb sekitaran kurang lebih 60 lebih sedikit kalau 65 enggak ada 60 lebih sedikit harga 1.500.000 warna jenis jawa randu biasa ini belum poil bisa besar lagi bisa gumuk lagi mantap kalau dibuat persiapan hari raya korban ini gumuk ini cempenya ditawar 600 tadi cempenya ditawar 600 mintanya 750 ada juga babon jenis jawa randu jawa randu ya ini jenis jerabangan 1.23 ini saudaranya 1.23 ini babon bawa anaknya nah ini babon bawa anaknya tadi agak besar dikit minta 2.200.000 cempenya saja ini ditawar 650 enggak dikasih yang ini indukannya ditawar 1.150.000 enggak dikasih yang doronya ini minta yang doronya ini minta 1.000.000 jadi harganya agak sedikit turun kalau yang ini tadi ditawar 2.000.000 burungan yang besar-besar ini ditawar 2.200.000 ini sama ini enggak dikasih mintanya 2.400.000 masih ditawar 2.000.000 yang besar-besar kalau yang ini ditawar 650 enggak dikasih mintanya 800 harga jarabangan agak sedikit turun kalau ini guys yang ini agak besar babon babon jenis pelegonan yang ini hamil TB sekitaran kurang lebih TB tinggi badan sekitar 80 cm jenis jenis pelegon pemiliknya minta 2.300.000 tapi hamil hamilan jenis jenis pelegon masih mudah laktasi 2 masih bagus kalau dipelihara kalau dibuat hindukan yang seperti ini kalau diberi pecantan pecantan besar-besar pasti anaknya bagus-bagus ini harganya juga agak sedikit mahal 2.300.000 tapi hamil hamilan ya ada juga yang super murah yang super murah babon babon biasa jenis jauh randu bawa anak bawa anak satu ekor jantan nah ini indukannya kecil anaknya juga kecil indukannya ini TB sekitaran kurang lebih 65 cm nah cempernya jantan umur sekitaran 2 bulan minta 1.750.000 ya guys hari ini harga kambing Alhamdulillah sedikit turun semoga di hari-hari kedepannya harganya juga masih bagus tetap bagus nah ini 1.750.000 bawa anak-anaknya jantan kalau yang ini guys ini juga jenis-jenis besar babon babon laktasi 3 bawa anak aku anak luru dan naik lanang anaknya lanang-lanang jantan-jantan anaknya umur sekitaran anaknya umur sekitaran kurang lebih ini sama ini umur sekitaran 2 bulan lebih sedikit indukannya besar jangan lupi roh keman jangan lupi tenangan ini mintanya pak man minta 4 juta katanya ini guys ini miliknya pak soleiman juragan dari keniten minta 4 juta boleh niku jenis-jenis pregonan jawa randu tapi besar pregon babon bawa anak dua ikor jantan-jantan 4 juta lugu anak umur sekitaran kurang lebih 2 bulan tb sekitaran indukannya tb-nya sekitar 80 sentian meter laktasi 3 ada juga yang doru-doru kepala hitam kepala hitam ini bagus-bagus yang seperti ini siap ibi siap menjus jenis-jenis etawa seturunan tapi silangan etawat jawa randu pemiliknya minta 2 juta lugu dua ekor kalau dibuat brandingan juga sangat bagus-bagus ini jalan lebih apa sih jalan lebih selikur metengan ini miliknya pak kamdi minta 2 juta seratus ambil jenis jawa randu tb sekitaran kurang lebih 75 full yang ini seperti ini hamilan minta 2 juta seratus miliknya pak kamdi masih muda masih laktasi dua mana pengpindu hamilan minta 2 juta seratus ada juga cempe cempe petina jenis jawa randu yang ini gewemuk mantap dibuat sate ya sate-sate gol aning ini sate-sate gol aning ini guys sate kalau dibuat sate bagus buat masakan ini juga bagus harga murah jenis-jenis jawa randu yang seperti ini pemiliknya guemuk ini seperti ini 850 kalau daging di belih kalau ditimbang harga harga daging dagingnya sekitaran kurang lebih sekitaran 4 kilo ya ini 4 kilo kalau dilihat 4 kilo 5 kilo ada seperti ini ada juga jantan pano ya ini calon berjantan jemboko miliknya pano nah ini gue anteng gue anteng selikur nah ini pano minta 2 juta seratus calon berjantan minta 2 juta seratus jenis-jenis jawa randu tapi bagus minta 2 juta seratus bagus kalau dibuat berjantan talon berjantan berpacakan ya seperti ini 2 juta seratus boleh nih gue oh iya guys hari ini kita lihat-lihat dulu harga-harganya ada yang besar agak kurus yang seperti ini seperti jerapah ini ini laktasi 3 bahapun jenis-jenis jawa randu super tapi agak kurus ini agak murah harga seperti ini ini 1 juta 600 1 juta 700 tb sekitaran kurang lebih 80 cm pewanjang lebar body long ini sangat bagus kalau di ebay ini minta ebay tb2 minta ebay di ebay dengan pejantan super pejantan pe atau pejantan jawa randu super ini bagus hasilnya karena indukannya besar oh iya guys selain itu ada juga domba-domba hari ini banyak yang datang seperti ini jenis lokal-lokal keritingan crossingan itu mas hari dapat crossingan yang ini jenis-jenis lokal-lokal ada yang babun ada juga bibitan-bibitan bibitan jantan-jantan dan petina yang seperti ini harganya juga beda-beda yang seperti ini harga bibitan-bibitan dibawah 1 juta bagus-bagus hanya sekitaran 900 850 jenis-jenis lokal ada juga jantan jenis-jenis lokal ini belum poel pemiliknya minta 1 juta 800 harga domba hari ini masih bagus dibanding harga kambing harga domba bagus karena petani-pantani petana-petana sudah mulai banyak yang memelihara atau yang petana dengan domba karena apa cari pakannya pena jadi open pena-penanya pena dibanding wedus jawa jadi otomatis alasannya gitu jadi dikediri banyak peminatnya petananya dari kambing ke domba tapi enggak apa-apa guys yang penting dapat hasilnya guys kalau jenis jawa randu jawa randu biasa-biasa ini harganya murah di atas 1 juta 100 1 juta ada yang 1 juta biasa 1 juta yang ini 1 jutaan guys jenis jawa randu durut-durut siap ibi semua ini sudah siap ibi semua guys sudah umur yang ini ini umur sekitaran 3 ekor ini umur sekitaran kurang lebih 8 bulan sampai 9 bulan ada yang super besar ini guys yang super besar ini jenis-jenis plegon yang ini laktasi 2 kalau dibuat indukan buat peranakan juga sangat bagus yang seperti ini karena babonnya gudi kalau dibuat peranakan indukan bagus sekali oh ya guys terima kasih ya kita lihat-lihat yang lainnya ada juga yang bagus-bagus tempatnya disini lapaknya disini babon-babon kepala hitam kepala hitam hari ini full petani-petani maupun pembeli-pembeli dari orang kampung sini juga banyak yang mau lihat-lihat gambing jadi yang besar-besar disini tempatnya yang bagus-bagus yang bagus-bagus disini ini ada yang jantan kepala hitam indukan kepala hitam harganya di atas 2 jutaan ada juga yang 3 juta yang ada 3 juta yang besar ini ini pejantan super jawa randu super yang seperti ini ini harga harga di atas 4 juta kenapa klerut enggak 4 juta pemiliknya minta 4 juta jenis-jenis jawa randu ada juga yang babon kepala hitam jenis-jenis hitawa pemiliknya minta 2 juta lebih oh iya guys ini harganya kamping disini agak turun sedikit karena petani mau garap sawah lagi waktunya penghujan ada yang mau bertani ada juga yang uangnya buat setiap hari buo jadi otomatis uangnya ada yang dibuat macam-macam guys ini pak dullah baru datang ada juga jantan-jantan seperti ini disini harganya agak turun biasanya harga ini 2 juta sekarang 1 juta 800 agak turun terima kasih Terima kasih.